Nah, oke teman-teman, ini adalah postingan dari pihak Paynon ya Assalamualaikum Wr. Wb Oke sobat raja, kali ini admin akan memberikan informasi terupdate mengenai mining grass ya teman-teman Nah, disini ini mining grass teman-teman itu silahkan ketika kalian mining menggunakan ponsel atau android Teman-teman itu bisa selalu cek ya kayak gini, kontrol, selalu login lah, connect gitu ya di HP-nya Jadi, misalkan sehari atau 24 jam itu teman-teman buka 3 atau 4 kali kayak gitu ya teman-teman Misalkan pagi, cek gitu aja, dibuka gitu aja biar miningnya jalan Setelah itu, misalkan nanti siang dibuka lagi teman-teman, tutup lagi Terus nanti sore, terus malam kayak gitu ya Silahkan di cek kayak gini gitu Biar mining kalian lebih maksimal ya Untuk dapet cuannya sini ya Atau dapet grass earning atau grass pointnya gitu ya teman-teman Karena memang untuk si grass ini kemungkinan nantinya bukan token grass ya teman-teman Karena memang untuk grass ini adalah produk dari wine lab Nah, ada kabar bagus dari grass mining ini Sebelumnya dulu admin sudah pernah posting kalau grass sudah pernah ditweet oleh si Elon mas Nah, kali ini untuk grass selanjutnya ditweet oleh pihak Bynon teman-teman ya Oke, kita cek dulu Nah, oke teman-teman, ini adalah postingan dari pihak Bynon ya Yang pertama disini crypto kayak gitu Terus yang kedua disini tiba-tiba si pihak Bynon ini ya teman-teman ya Mengetweet grass touching ya Atau sentuh rumput kayak gitu Jadi ini kemungkinan ya simbolnya hijau tapi ke bawah gitu ya Terus disini untuk cryptonya merah tapi ke atas Ya, kemungkinan ya memang untuk si grass ini memang masih baru teman-teman ya Ini masih baru banget ya Jadi kesempatan buat kalian yang baru bergabung Ataupun kalian yang memang sudah daftar tapi belum aktif atau belum mining setiap hari Silahkan teman-teman maksimalkan gitu ya Kalau pakai HP ya silahkan Dalam 24 jam itu Coba buka 4 kali atau 5 kali kayak gitu Biar miningnya maksimal gitu ya Setelah itu teman-teman bisa close ya Di tombol menu sini ya teman-teman ya Di tombol sini Tombol menunya Tapi historinya jangan kalian hapus ya Biar miningnya tetap jalan kayak gitu Jadi tetap di jalan Berjalan di background aja kayak gitu ya teman-teman ya Oke Terus selanjutnya Nah Kita cek di wine Wine ini sudah memperbarui Atau Mereka berganti Nah disini berganti brand ya Rebrand teman-teman ya Nah kita baca dulu Nah dari wine network Mereka ini berubah menjadi brand wine labs Wine labs AI Nah disini kita baca Hari ini wine dengan bangga mengumumkan perubahan nama resmi kami menjadi wine labs Cakupan pekerjaan kami terus berkembang selama 9 bulan terakhir Untuk mencakup berbagai aktivitas yang dibangun dengan grass Sebagai lapisan dasar Dan perubahan ini dirancang untuk mencerminkan realitas baru bagi perusahaan kami Nah jadi Grass ini adalah produk dari wine labs ya teman-teman Kalau dulu itu wine network ya teman-teman Sekarang ini berubah menjadi wine labs AI Nah disini ada Apes juga nge-tweet Mengenai wine labs AI dan get grass ya teman-teman ya Oke Terus Ya mungkin itu aja teman-teman ya Informasi terbaru Nah disini ada wine labs AI juga ya Kita terjemahkan dulu Kami akan merilis lebih banyak informasi tentang peluncuran produk mendatang Dalam beberapa minggu mendatang Namun untuk saat ini kunjungi situs web baru kami untuk mempelajari Rencana masa depan kami Oke jadi kita coba kunjungi saja wine labs nya disini Nah ini adalah gambaran dari website terbaru mereka ya atau wine labs Nah ini adalah AI data X sepi apa ini Kalau diterjemahkan ya teman-teman Saya tidak bisa bahasa inggris mohon maaf Nah disini financial insight Jadi Mereka akan memiliki ekosistem di jaringan wine Kemungkinan besar kayak gitu ya teman-teman ya Nah jadi mereka ini Memang semacam kayak Kemungkinan ya blockchain ya teman-teman ya Nah Nah disini sudah terdapat ya Open network Nah disini The data layer of AI Nah ada beberapa yang memungkinkan ya Kalau wine network ataupun grass ini Ada kaitannya dengan Elon Musk Karena untuk si wine labs ini ya teman-teman ya Dia ini mengusung tema AI ya teman-teman ya Karena Elon Musk kan juga memiliki Kayak Open EA ya teman-teman ya Oke Ya kurang lebihnya kayak gitu lah teman-teman Silahkan teman-teman analisa lagi ya Kalau memang ini Menjanjikan kedepannya Silahkan teman-teman garap aja gitu ya teman-teman Disini Yang mendukung ya teman-teman Ini yang mendukung Terus Kalau kita Cek garis-garis tiga Ini ada Menu grass sudah masuk di wine labs teman-teman Jadi Sudah real ya teman-teman ya Kalau memang wine network Sorry Bukan wine network sudah berganti Wine grass Eh sorry Wine labs ya teman-teman ya Itu memiliki Atau Memiliki produk yang namanya grass Nah grass ini nantinya adalah salah satu poin ya teman-teman Poin Untuk mendapatkan reward dari wine labs Ya kemungkinan nanti Untuk convert Rewardnya Kemungkinan itu Entah itu coin wine atau gimana Ini belum tahu coinnya apa teman-teman ya Jadi Produk dari wine labs ini Belum tahu nanti apakah Koinnya grass Apakah nanti Koinnya wine Wine coin Kayak gitu ya Oke Yang jelas ini Salah satu Project yang menjanjikan Karena Yang nge-tweet itu Bukan orang kaleng-kaleng ya Itu salah satunya Yang pertama adalah Disini Ada Elon Musk Yang kedua ini Pihak binan sendiri teman-teman ya Oke Kemungkinan Kalau memang ini nantinya Sorry grass ya teman-teman ya Grass ini sudah di convert Misalkan menjadi token Ataupun coin Misalkan Saya yakin nantinya akan Binan akan langsung Nge-listing si Grass Ataupun Wine ini ya teman-teman ya Coin yang Didirikan dari jaringan wine labs ini Teman-teman Oke Mungkin itu aja informasi dari saya Sebelum saya akhiri Jangan lupa like Comment Like, Comment, dan Subscribe Aktifkan lonceng notifikasinya Dan juga share video ini Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih